Assalamualaikum Wr Wb Halo guys, balik lagi di channelnya Radio Skalbar Kali ini kita akan membahas Membagikan pengalaman mengenai Pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Barat Tahun 2020 Nah sebelum lanjut ke videonya Ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe Dan dihidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru Dari Radio Skalbar So jangan lupa bagikan kepada teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Setuju? Oke, ini pengalaman saya mengenai Pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Barat Tahun 2020 Dari tahapan-tahapannya Itu ada 10 tahapan Ya pertama tahapan Pendaftaran, nah di pendaftaran ini Kita menggunakan daring So yang kedua ini ada Seleksi berkas Seleksi berkas, ini seleksi berkas Artinya Ketika sudah Sudah penutupan pendaftaran Itu ada seleksi berkas Data-data peserta dikumpulkan Kemudian di seleksi berkasnya Dan kebetulan di tahun saya Ada sekitar 24 orang 24 orang Yang mengikuti Duta Bahasa Tahun 2020 Kemudian setelah seleksi berkas Langsung pengumuman ya Pengumuman seleksi berkas menggunakan Akun media sosial Instagram Duta Bahasa Kalimantan Barat Kemudian selanjutnya ada Taklimat Nah mungkin teman-teman asing yang mendengar kata taklimat Taklimat ini sebenarnya adalah pengarahan Pengarahan Untuk seleksi berikutnya Setelah seleksi berkas Kita ada pengarahan Pengarahan untuk seleksi selanjutnya Ini apa aja gitu Setelah taklimat Yang kelima itu ada GCBI Gerakan Cinta Bahasa Indonesia Gerakan Cinta Bahasa Indonesia Ini berlangsung kurang lebih Satu mingguan Karena gerakan Cinta Bahasa Indonesia Ini menggunakan Instagram Akun Instagram Jadi kita Ekspresikan kita bagaimana caranya Untuk mengkempanyekan Gerakan Cinta Bahasa Indonesia Misalnya nih Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Kemudian penggunaan Kosa kata yang baik dan benar Kemudian Yang semenarik mungkin Itu dinilai dari Dewan Juri Kebetulan Dewan Juri Duta Bahasa Kalimantan Barat tahun 2020 ini Ada Tiga orang Selanjutnya ada Tes UKBI UKBI ini tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia ini Meliputi Seperti pelajaran Bahasa Indonesia Yang ada di SMA Waktu kita SMA Itu terdiri dari Berbagai Kalimat Yang mana kalimat Benar Yang mana kalimat Bahasa Indonesia yang salah Kemudian kita perbaiki Jadi Kaedah-kaedah Bahasa Indonesia Tersebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Seperti itu Sebenarnya ada tiga Yang pertama mendengarkan Yang pertama Oh iya mendengarkan Kemudian kita Menulis Kemudian membaca Yang pertama mendengarkan Ibaratnya Sama seperti kita Tes 2FL Atau Tufel Kita mendengarkan Percakapan-percakapan Bahasa Indonesia Lalu Ada pertanyaan-pertanyaan Di dalam buku tersebut Di buku tersebut Kita isi jawaban tersebut Yang mana pilihan yang benar Kemudian Setelah mendengarkan Kita menulis 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 Yang mana tulisan yang benar Yang mana tulisan yang salah Itu Intinya seperti itu Misalnya kalimat-kalimat U.E.B Atau Pedoman Eja Pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang bagian benar ya Kemudian Yang terakhir Tes Membaca ya Yang terakhir yang membaca Jadi membaca ini Ada beberapa Paragraf Paragraf-paragraf Ini sama seperti Halnya seperti Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Pelajaran Bahasa Indonesia Di SMA ya Jadi yang mana Paragraf Sesuai atau tidak sesuai Ya selanjutnya Tes Wawancara Tes wawancara ini Kita dihadapkan dengan Tiga orang juri tersebut Di depan kita Kita menunggu Antrian Terlebih dahulu Kita menunggu antrian Antrian kita Untuk memasuki Ruang wawancara Di wawancara itu Menurut pengalaman saya Saya ditanya tentang Kepribadian saya Kegiatan saya Dari Masuk Dari bangun tidur Sampai Tidur lagi Kemudian Dewan juri yang kedua ini Mengenai penggunaan Bahasa Indonesia Di daerahnya Ataupun di tempat Kita berada Misalnya di kantor Ataupun di rumah kita Apakah sudah menggunakan Bahasa Indonesia Kemudian Dewan juri yang ketiga Ini bertanya mengenai Penguasaan bahasa asing Dan Pelestarian bahasa daerah Misalnya teman-teman ada Bahasa asing Bisa menguasai bahasa asing Misalnya bahasa Inggris Ataupun bahasa Arab Ataupun bahasa Mandarin Ataupun bahasa yang lainnya ya Bahasa Asing Harus dikuasai Bahasa daerah Kita harus memperkenalkan diri Kita menggunakan Bahasa daerah Itu Dan semua cara Kemudian selanjutnya Presentasi Kerida Mungkin asing ya Bagi teman-teman Kerida itu apa Kerida itu seperti program Program Baik itu program Yang sudah kita laksanakan Ataupun program Usulan kita Nah di tema Tahun 2020 ini Inovasi Bagi negeri Tinggal khususnya Kalimantan Barat ya Menggunakan Sesuai dengan Implementasi Era Era Revolusi 4.0 Jadi kita Menggunakan Ibaratnya Diutamakan itu Yang teknologi Teknologi Presentasi Kerida Mempresentasikan Selama Kurang lebih 5 menit Tidak boleh 5 menit Tidak boleh Lebih dari 5 menit Kemudian Dewan juri Juga bertanya 5 menit Selanjutnya Yang ke Sembilan Unjuk Bakat Dan Seni Nah Unjuk Bakat Dan Seni Ini Berdasarkan Pengalaman saya Saya Membaca Syair Melayu Sambas Nah Ada juga Teman-teman Yang lain Seperti Menyanyi Kemudian Bermain alat musik Berdrama Monolog Jadi Ekspresikan Bakat Teman-teman Di Panggung tersebut Kami menggunakan Panggung ya Tahun 2020 Sama Dewan jurnya Sama Ada 3 tadi Selanjutnya Yang terakhir Malam puncak Ataupun malam final Nah di malam final ini Semua peserta Menggunakan Pakaian Adat Pakaian adat Daerah Kalimantan Barat Nah disitu Kita dikumpulkan Seperti Halnya pemilihan Putri Indonesia Ataupun pemilihan Duta-duta yang lainnya Duta lingkungan hidup Duta antin narkoba Ini menggunakan Parade ya Parade Ataupun Menggunakan Koreografi Itu kita sudah Dikumpulkan Kemudian Kita catwalk Kita berjalan Menggunakan selayaknya Seperti model ya Nah disitu Malam puncak Terpilih lah 6 orang Kategori Putra 6 orang Kategori Putri Kemudian Yang 6 Tadi diumumkan Diberi pertanyaan Supaya mendapatkan Ini sebelum Ini Baru masuk 6 besar ya Belum dipilih Menjadi terbaik 1 Sampai harapan 3 Ini belum Karena akan diberikan Pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan Mengenai Kebahasaan Tentang undang-undang bahasa Kemudian Keedah bahasa Indonesia Kemudian Pandangan Kita terkait Dengan bahasa Indonesia Itu Dipertanyakan Langsung Dari Dewan Juri Tersebut Kita Mengambil Nomor Nomor Pertanyaan Nantinya akan dibacakan Oleh Pewarah Atau Pembawa acara Dibacakan pertanyaan Dari Dewan Juri Selanjutnya Dijawab Oleh Peserta itu Yang 6 peserta Nah Pilihan 6 peserta Itu dipilih Yang terbaik 1 Sampai harapan 3 Pada saat Pengumpulan Di situ Dimungkalah Dan diberikan Hadiah Pada saat Tersebut Pada saat malam tersebut Nah Itulah Pengalaman saya Mengenai Pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Barat Tahun 2020 Terima kasih